Halo semuanya kembali di gelendotan versi yang kedua sekarang hari ini gua udah sama Kalian tau lah ini siapa ya kan udah tidak asing lagi top 3 Indonesian Idol Johanita Katari Feroni Wakung Halo semuanya bagaimana kabar sehat sangat sehat luar biasa Nah seperti yang kalian semua ketahui bahwa kita berdua ini kan sama-sama dari timur nih Nah terus dan tapi kita beda-beda kayak misalnya bedanya itu kalau gue tuh di bagian timurnya Papua kalau Johan itu di bagian Baratnya Papua which is dia ada di Kaimana dan saya di Jayapura jadi Johan bagaimana nih kita mau berbagi tentang cerita-cerita tentang pengalaman waktu di karantina kemarin which is yang waktu itu sama kayak kemarin ya di part pertama ada Abdul sama Gia kan by the way sekarang suara gue agak sedikit bindeng karena gue lagi sedikit nggak sehat lagi flu so ya kalian nikmati aja suara dari hidung saya ini serak-serak nah gimana Jok coba kita gani lagi lebih dalam kemarin kan kalau saya terus Abdul dan Gia kemarin kita kan cerita tentang kamu pengalaman waktu itu di karantina itu yang yang itu sama denger kamu pengalaman dulu nih kalau Johan itu tradisi sebenarnya kalau untuk pengalaman selama di karantina tapi merasakan kalau lihat langsung tidak tapi merasakan itu ada jadi itu kalau tidak saya salah minggu beberapa gitu di Johan itu malam kita pulang kita pulang syuting itu sudah sekitar jam 1 Kak jadi Johan pulang langsung Johan karena saking kecapaian Johan berendam di kamar mandi jadi betapnya Johan kesinya lahir hangat terus Johan berendam Johan rendam badan tapi Johan kan hari itu Johan pulang Johan kalau tidak salah tuh lebih awal kan jadi Johan sendiri di kamar nah Johan dengar orang buka pintu depan Johan berpikir mungkin teman-teman lain mungkin Ayu jadi Johan kayak Ayu Johan dari dalam kemarin Johan kayak ah ini pasti Ayu ada? tidak ada jadi cuma kayak bunyi orang buka pintu terus masuk masuk ke dalam dan Ayu dengan Johan buka sama gea jadi Yohan rasa tuh orang jalan kaki langkah kaki langkah kaki langkah kaki tapi bukan heels tapi kayak orang kaki cuma kaki biasa kaki telanjang ini jadi kayak bunyi bunyi pah 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 gitu kan tapak kaki Yohan kayak siapa nih biasanya kalau anak-anak perempuan pulang tuh bunyi heels kayaknya terus bunyi kaki jadi Yohan berpikir ah mungkin dong buka sepatu lu jadi Yohan tanya siapa di luar jadi dia ada yang jawab terus Yohan bilang ah mungkin anak-anak jadi sudah tidak ada bunyi apapun lagi tapi karena Yohan kan merendam loh jadi Yohan suka simati dia punya shower dan kakak tau di dalam air tuh kayak orang masuk tangan jadikan kan teduh nih guys dia teduh kan teduh terus tuh kayak ada gelombang jadi gelombang jadi gelombang tuh masukin Yohan vidum, jadi Yohan buka mata pelan, Yohan bilang orang apa yang jatuh, oh terlalu terlalu mungkin ada cicat disini iya 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 terlalu pas gelombang terus Yohan perasaan sutra enak, Yohan ke badan sutra enak, jadi Yohan puhati tuh bilang ke luar ke luar sekarang jadi betul pas Yohan ke luar begini, kan itu dia punya kain kan, Yohan berdiri, Yohan pegang handuk, Yohan berdiri pas di luar begini Yohan balang-balang ke dalam itu di dalam dia punya itu tuh kayak orang taruh, orang sandar badan begini di samping di kain ya? di kain ya, jadi kayak orang sandar badan di kain, jadi Yohan cuma lihat tuh Yohan, Dari Yesus berkuasa, baru ngapain nih? jadi Yohan langsung serenta tuh kayak langsung Yohan ke luar, langsung Yohan keluar dari dalam toilet terus Yohan duduk di kamar, terus Yohan duduk di kamar di Yohan ke luar begini, Maria dan Yohan berdiri datang tadi siapa di dalam? tadi siapa yang datang? terus Yohan kayak terus Yohan kayak oh oke terus Yohan terhati cerita itu sampai Ayu pulang Yohan buat kestok ke Ayu dan subuhnya tuh Yohan lihat there is figure and he is black and I like it dan dia kayak terbakar oke nah really dan dia berdiri di pendidikan di kamar mandi dan dia merayap guys gimana? coba kalian bayangkan kalian lagi tidur terus keluar kamar terus ngeliat orang hitam badannya besar dan dia nggak bisa jalan dia cuma merayap jadi kayak tinggi sekali dia kayak melepu jadi badan tuh kayak melepu gitu dan betul Yohan hari itu cium kayak bobo terbakar gitu terus aku kurang tahu itu apa sih cuman memang Yohan langsung berdoa langsung Yohan cuma bilang ya terserah mungkin ini aku bertempat atau apapun itu terserah kau yang pasti saya mau istirahat saya capek Tuhan Yesus Lindo Misa saya mau tidur dan Yohan balik ke jendela dan Yohan tidur dan guys asal kalian tahu ini adalah ada di tempat karantina yang sama seperti cerita gue kemarin sama Abdul sama Gea jadi emang disitu tuh I don't know kenapa ya tapi maksudnya tapi kita semua tahu lah kita semua tahu kalau misalkan di gedung manapun di rumah manapun itu pasti ada something ya kan ada something tapi masalahnya di tempat karantina kita ini meskipun kita beda-beda kamar tapi in every room itu ada aja sesuatu dan itu like everyday every night itu pasti ada aja yang digangguin ya dan itu Yohan kan alho-alho terhadir dapat ganggu kan kecuali waktu itu yang yang Yohan cerita tadi itu tuh terakhir-terakhir dan yang paling yang paling pertama sekali Yohan dengar itu saat yang awal kita 50 besar 50 besar terus Maria dengan ada satu Andi Maria kan bisa oh iya 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 oke 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 dan diurang di dalam ruangan yang ruang ganti Tapi itu untuk tempat tunggu tunggu disitu begini dong ceritakan dong lihat barang terbaik dan Maria yang bilang atau siapa dengan ada kakak perempuan satu dulu tuh serentak menyebutkan figur dari perempuan ini perempuan yang di hotel ini dan figurnya sama dan kamu tau apa dan satu bilang aku liat perempuan yang sama iya perempuan yang sama dan di pemuka berantakan jadi kayak dizir lindan mata pindah-pindah rahang geser seperti ini sih di id iya 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 ayy malam minta tirup di copaper tapi kalian bayangkan kalau misalkan nih kalian lagi tidur terus tiba-tiba pas kalian bangun terus kalian gak tau tiba-tiba ada yang ngebangunin kalian and then pas kalian balik muka terus ada sosok cewek tinggi, rambut panjang terus rahangnya geser mukanya berantakan Apa yang kalian bayangkan Tapi betul Tapi itu kacau sekali sih Oh iya ngomong-ngomong tentang Kaimana Saya sama tau Sebenernya kalau misalkan Barang yang begitu yang disana itu Seperti apa Itu pasti suanggi sih Cuma memang ada banyak cerita Kalau di Kaimana itu Dia kayak punya kisah Tapi orang-orang Kaimana saya minta maaf Kursa salah Cuma katanya itu ada dulu Perempuan yang dia dibunuh Dan dia itu Dikenal dengan dok merah Jadi pokoknya dia itu Biasa jalan di jembatan Jembatan dekat pasar Kalau misalnya orang pulang malam-malam Pake motor dia suka ikut di belakang Dan itu Sangat-sangat Dari generasi ke generasi Jadi Yon tau itu dari Mas SD Sampai Yon sebesar Dan memang orang itu ada disana Terus Yang paling menakutkan itu mungkin Kakakku juga pasti tau Suanggi Iya memang Katanya Suanggi itu Kalau cerita aku harus angkat kaki Karena dia bisa dengar Oke Ya Suanggi tuh Kalau cerita Jadi kita ngomongin Tentang dia tuh Kita gak boleh taruh kaki di lantai Oh no Maybe itu kayak Cuman Apa ya Apa sih namanya Urban legend Dan kita kayak Eh lu gak boleh gini Nanti bakal kayak gini Bakal kejadian gini 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 I don't know Is that even a bullshit Tapi maksudnya Iya gue cuman menghargai itu Dan Dan gue gak mau Kenapa-kenapa So Mengangkat kaki Dan mengangkat kaki Itu Rion punya teman Dia cerita Terus dia tengok kaki di bawah Dan tiba-tiba malam Terum boleh Terdatang ke dia Bukan ketindisan Kak Datang Which dia berdiri Di samping kau Nyata Dia benar-benar datang Di samping kau Karena dia tau kau ada cerita dia Dan saya bersin sekarang Ya Jadi memang Kalau kala aku punya pengalaman Tentang Suanggi Or Spock Maybe Kalau saya mungkin Kalau aku sudah mewakilkan Sesuatu yang di Papua Sama cerita sesuatu hal Yang ada di Ambon Kalau di Ambon ini Orang-orang Ambon tuh Sudah tau semua Kalau misalkan Cerita ini Aduh dia punya nama Siapa dulu ya Tunggu Saya lupa dia punya nama Tapi pokoknya Ada urban legend disana Tentang satu laki-laki Yang dia dikutuk Sama orang tuanya Karena dia terlalu nakal Dia terlalu nakal Pokoknya dia terlalu Pardidu Pardidu tuh Kalau bahasa Ambon Bahasa Indonesia Kayak terlalu Apa ya Gak pulang-pulang ke rumah Yang main terus Pokoknya terlalu Terlalu banyak main di luar Dan pokoknya Orang tuanya ngomong Buat dia tuh Dia gak mau dengar Dan segala macem Akhirnya dia dikutuk Sama orang tuanya Dia Pokoknya dia mati Dan dia Ditaruh bara Di atas kepalanya Pokoknya Akan ada bara Di atas kepalamu Dan Lu akan mati And then Finally He died And then Dia menjadi something Menjadi Dan itu Dia datang di semua rumah Malam-malam Pokoknya Lalu jam berapa gitu Dia selalu datangin Di semua rumah Untuk minta air Karena dia panas Ada bara di atas kepalanya Dan itu beneran Kalau ini beneran Dan ini beneran Kalau ini beneran Dia datang ke rumah-rumah Dan saya punya Dan saya punya opa pun Didatangin sama dia Rumahnya diketok-ketok Dia bilang Panas Panas Dia bilang Minta air Haus Kalian bayangin Kalau tiba-tiba Ada yang datang ke rumah Kalian minta Air panas Tendangan butuhnya Udah mayat Tapi ada bara Di atas kepalanya Bara api Dan ada satu lagi Jadi Di sana tuh Ada cerita tentang Di Ambon itu ada cerita tentang Kereta Jadi Siap Jadi malam-malam Di daerah mana gitu Pokoknya Kalau misalkan kalian Lihat ada Kereta yang lewat Atau kereta kuda Kalau misalnya Atau kereta biasa gitu Jangan lihat ke situ Ataupun Jangan noleh Ataupun Kalau ada yang Ada yang suruh masuk Jangan pernah masuk Karena sekalinya lo masuk Lo akan hilang langsung Aduh It's kind of ghost train gitu Jadi Kalau di Ambon itu Banyak banget sih Maksudnya Ke cerita-cerita Kayak gitu Dan Ambon itu adalah Salah satu Kota yang Banyak banget Urban legendnya Dan kuat gitu Ya Pasti Pokoknya Gatau kenapa ya Di setiap daerah pun Ada Setau gue Cuman Kalau daerah timur itu Lebih Gatau kenapa Lebih kuat gitu Ganti Ilan kurang tau sih Tapi waktu itu Ilan pernah ikut suatu Lomba Pesparawi Di Womena Dan Ya Katanya orang sih Itu spok Jadi spok itu Kayak Kalau setau Yohannya Yohan kurang tau Ada pendapat lain Di luar sana Tapi setau Yohan itu Orang yang meninggal Yang ditaruh di hutan Tapi punya badan itu Saya tidak tau itu apakah Masa dikasih pindah Itu tuh yang Warna putih Atau Dia punya badan Diwarnai Jadi Yohan Waktu Di Womena Yohan nyanyi Yohan Semenenya temennya Kita dua Solowis Yohan sama Olam Jadi Anak-anak semua Tenduan di Solowis Di bawah untuk GR Pas GR Tendua balik Balik ini Mereka kan Dihitung di Kaya mana Itu Terlambat Tendua datang dari belakang Mobil sudah masuk Tapi Tendua belanja Di depan dulu Kan Di depannya itu Ada kiosk Jadi Yohan bilang Olam Tendua beli air dulu Beli apa Gitu Baru Tendua masuk Aku tau Tendua masuk Ke dalam Ke dalam Kan kita tinggal Di kaya Sekolah Begitu Masuk di dalam Dari depan Saya perasaan Setelah enak Seperasa Setelah Tapi saya jalan Muka lurus Tapi saya Kan kita Kalau begini Pasti bisa Ada Apalagi Faktanya Kalau misalnya Perempuan itu Jarak Dia melihat Matanya itu Di sekeliling kita Lebih lebar Daripada laki-laki Oke Mungkin itu Alasannya Jadi Tendua jalan Lurus Gini Saya langsung Pegang Holland Jadi saya pegang Holland Terus Stop Terus Angkat muka Ke atas Aku tau Laki-laki And it spoke Dia berdiri Dalam keadaan Kaya gini Dan dia Satu tatapan Lurus saja Dan dia Botak Putih Dia pemata itu Hitam full Tapi cuma Kaya ada Bulatan putih Satu saja Dan dia Lihat Kaya Saya lurus Saya pas Balik muka Lihat dia Muka masih dari Lurus Langsung dikasih Keluar dia Pesnya Nyimpan Dan Itu dia Ganggu Kok begitu Iya Tidak usah Pas balik muka Lihat dia begini Dan Saya langsung Lari Dengan Holland Dan Saya lihat Saya lihat Saya lihat Dia Holland Lihat Ada laki-laki Berdiri Di atas Di atas Seng Tapi dia Ilang Langsung Ya Dia Ilang Dan Wow Masuk ke dalam Terus Kasih tau Ada Tumpuk kakak Dan Langsung Dia Kaya Bilang Iya Kita dengar Bunyi-bunyi Di atas Seng Terus Yohan Kaya Kenapa Harus saya lihat Karena itu Mengganggu Benar-benar Kan kakak Bayangkan Saya kalau Lihat Terus langsung Lihat Baku tatap mata Jadi Itu Kayak Dia Tak simpan Di Yohan Kotak Kontak Langsung Keserap Dan itu Yohan Malam Yohan Tidur Pun Ada Faktanya Juga Bahwa Kalau Misalnya Lo Buat Kontak Mata Sama Dat Ting Itu Apapun Itu Bentunya Lo Buat Kontak Mata And You will never forget Lo gak bakal Bisa lupa Tentang Muka dia Atau kejadian itu Dan Yohan Susah itu Butuh Sangat Banyak Waktu Sampai Mama Sampai Papa Yohan Yohan Berdua Sampai Pokoknya Banyak Sekali Prosesnya Untuk Bisa Lupakan Kejadian Itu Ya Sikol Di Kristen Biasanya Ngomongin Udah Pemutusan Ya Parah Pokoknya Ya Pesan Kita Kali ini Adalah Jangan Satu Jangan menanggap Remeh mereka Ya Yang kedua Yang kedua Jangan main-main Percaya yang gak percaya Mending Tapi jangan betul Jangan main-main Jangan main-main Jangan main-main Itu hal-hal buruk Yang seperti itu Lo mau percaya Dan gak percaya Sebenarnya gini Lo mau gak percaya pun Tapi mending lo Kayak Masa bodo Tapi lo Jangan Jangan digangguin juga Jangan kepo juga Dan Yang terakhir adalah Do not Kalau misalnya lo liat Benda-benda kayak gitu Jangan bikin eye contact Sama mereka Because you will never forget That thing So terima kasih buat kalian semua Yang udah nonton video ini Don't forget to like Subscribe Comment and share Dan kalau misalkan kalian Juga punya cerita-cerita yang menarik Seputar pengalaman kalian Yang seru tentang dating Kalian bisa ceritain Di kolom komentar di bawah Dan Nanti aku bakal pilih Mungkin ada yang Menarik untuk aku bawa lagi Untuk di next video Sama Mungkin sama Ayu Atau sama Maria Atau mungkin sama Jodi Jadi Kalian pokoknya tulis aja Tulis aja Yang menarik di bawah Nanti bakal aku pilih So Stay clean Keep praying And I'll see you guys in another video Bye 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 Bye